Bapak Sekretaris Daerah Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sirebon atau yang Bapak Tulian yang saya hormati Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Sirebon dan irisasi berkital yang saya hormati Pemurus Orbri wilayah Provinsi Jawa Barat yang dalam hari ini diwakil oleh Pak Pak Haji Rudiak yang saya hormati para pejabat S22 dan pijat jajaran pemerintah Kabupaten Sirebon Bapak Keteker Orbri dan Pemurus Korpori Kabupaten Sirebon yang saya hormati para ketua dan dewan Pemurus Korpori unit Kabupaten dan kesamatan yang saya hormati rekan-rekan pers baik media cetak maupun elektronik yang saya hormati menghadiri yang saya muliakan saya laporkan saya laporkan hal-hal sebagai berikut pelaksanaan Musawara Kabupaten Sirebon Orbri Kabupaten Sirebon akan dilaksanakan pada hari ini Insya Allah sampai sore sampai penghubungan pengurus yang baru kemudian kemudian Bapak Sekretaris Sirebon saya hormati pelaksanaan musjah ini merupakan musjah yang kegelapan yang dibiayai dari Iuran Korpori Kabupaten Sirebon jumlah yang hadir berdasarkan jumlah undangan yang dikirim yaitu berjumlah 93 orang yang terdiri dari 32 unit SKPD Kabupaten Sirebon kemudian 40 unit Korpori Kesamatan dan unit Korpori Dinas Sitasi Kartikal yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Sirebon hadirin yang saya hormati pelaksanaan musawara Kabupaten kegelapan Korpori Kabupaten Sirebon ini berdasarkan pelaksanaannya berdasarkan yang pertama adalah keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 82 tahun 71 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia 2 keputusan Presiden nomor 24 tahun 2010 tentang pengesahan anggaran dasar Korps Pegawai Republik Indonesia dan 3 keputusan Dewan Pemerintah Korpori Kabupaten Sirebon nomor Panitia Musawara Kabupaten 8 Korps Pegawai Republik Indonesia tahun 2019 utusan yang akan hadir yang tadi berjumlah sekian orang diharapkan dapat mengikuti secara penuh acara yang akan kami laksanakan sehari penuh ini kemudian dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mulai dari perencanaan teman-teman di SC Pak Hendra Paius CS yang telah merancang materi dan lain-lain kemudian kepada Panitia OC atas kerjasamanya kami juga mengucapkan terima kasih mudah-mudahan pelaksanaan Musawara Kabupaten ke-8 Korpori Kabupaten Sirebon ini akan berjalan sesuai dengan Bapak Sekretari Zera yang sehormati dan hadirin yang saya banggakan demikian yang dapat saya sampaikan kepada hadirin kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada acara Musawara ke-8 Korpori Kabupaten Sirebon ini sebelum dan sesudahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam perlaksanaan Musawara ini ada kekurangan dan kesalahan kepada semua panitia penaksanaan dan SC telah bekerja secara optimal dengan segala-galanya dan upaya mengorbankan waktu tenaga pikiran dan materinya juga kepada semua pihak yang telah mendukung untuk suksesnya acara Musawara ini dan menurutkan terima kasih yang sebesar-besarnya demikian laporan yang dapat saya sampaikan kurang-kurangnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin serta undangan yang kami hormatiin selanjutnya sambutan ketua dewan pengurus wilayah korpori provinsi Jawa Barat yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ria MSI untuk itu kamu bersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rupil Alami Wassalamualaikum 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 Saya hormati Bapak Bupati atau P.J. Bupati yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon. Yang saya hormati Porup Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon yang berlaku di Kapolres dan di Kejari dan Pengadilan. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengurus Porupi Pembuatan Cirebon.